Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun kalian belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu tematik tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, dan 4. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan pembelajaran tematik hari ini. Yang pertama, kita akan belajar PPKN mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Semester 1 kalian pernah mempelajarinya ya, sekarang kita ingat-ingat kembali. Masyarakat Indonesia sangat beragam. Terdiri atas ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial budaya yang berbeda. Keberagaman tersebut disatukan oleh Semboyan Bineka Tunggal Ika pada Pancasila. Bineka Tunggal Ika merupakan Semboyan bangsa Indonesia. Kata tersebut diambil dari kitab Suta Soma karya Empu Tantular. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Suku bangsa adalah bagian-bagian dari suatu bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Ciri fisik dari suatu suku bangsa dapat dilihat dari warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk badan. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita lihat ya, satu persatu dimulai dari pulau yang ada di Indonesia. Ciri fisik orang yang mendiami pulau tersebut. Dan suku bangsa yang mendiami pulau tersebut. Kita mulai dari pulau Sumatra. Ciri fisik orangnya adalah tubuh kecil, kulit sawo matang, rambut berombak. Suku bangsa yang mendiami pulau Sumatra adalah Suku Gayo, Batak, Mandailing, Mias, Minangkabau, dan Mentawai. Berikutnya pulau Kalimantan mempunyai ciri fisik. Rambut ikal dan lurus, muka sedikit bulat, dan berkulit putih hingga sawo matang. Suku bangsa yang mendiami pulau Kalimantan adalah Suku Dayak, Kutai, dan Banjar. Berikutnya pulau Jawa memiliki ciri fisik. Rambut ikal dan lurus, muka sedikit bulat, kulit putih, hingga sawo matang. Suku bangsa yang mendiami pulau Jawa adalah Sunda, Jawa, Tengger, Madura, Betawi, dan Baduy. Berikutnya pulau Sulawesi. Ciri fisiknya yaitu Rambut keriting dan lurus, muka sedikit lonjong, dan berkulit sawo matang. Suku bangsa yang mendiami pulau Sulawesi antara lain Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, dan Mongondo. Pulau Nusa Tenggara Memiliki ciri fisik orang yang mendiami pulau Nusa Tenggara adalah Rambut lurus, muka sedikit lonjong, kulit sawo matang, tubuh relatif kecil. Suku bangsa yang mendiami pulau Nusa Tenggara antara lain Bali, Bima, Sasak, Lombok, dan Manggarai Berikutnya pulau Maluku. Ciri fisik orang yang mendiami pulau Maluku yaitu Rambut keriting dan ada juga yang berombat Muka lonjong, kulit sawo matang, hingga hitam, tubuh relatif kecil. Suku bangsa yang mendiami pulau Maluku adalah Suku Kei, Ambon, Ternate, Tidore, dan Biak Yang terakhir pulau Papua Ciri fisik orang yang mendiami pulau Papua yaitu Rambut keriting dan berkulit gelap Suku bangsa yang mendiami pulau Papua yaitu Suku Dani, Suku Asmat, dan Suku Yapen Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain Yang pertama, Ras Malayan Mongoloid Yang kedua, Ras Melanosoid Yang ketiga, Ras Asiatik Mongoloid Dan yang terakhir adalah Ras Kaukasoid Ras yang ada di Indonesia Yang pertama, Ras Malayan Mongoloid Ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri warna kulit sawo matang, mata hitam, rambut hitam lurus, dan berombak Hidung dan bibir sedang Penyebaran ras ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Yang kedua, Ras Melanesoid Ras Melanosoid memiliki ciri-ciri warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, badan tegak, hidung lebar, cenderung pesek Penyebaran ras ini meliputi wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur Yang ketiga, Ras Asiatik Mongoloid Ras ini kebanyakan kaum pendatang dan biasa berdiam di kota-kota besar Masyarakat yang termasuk ras ini antara lain orang Cina, orang Jepang, orang Korea Ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid yaitu warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam, dan cenderung lurus Yang keempat, Ras Kaukasoid Masyarakat yang termasuk ke dalam ras Kaukasoid antara lain orang India, orang Timur Tengah, orang Australia, orang Eropa, dan Amerika Ciri-ciri ras Kaukasoid adalah warna kulit untuk orang India agak kuning Sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih Rambut hitam atau pirang, hidung mancung, dan bibir tipis Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu IPS mengenai sumber daya alam Sebelumnya juga pernah ya mempelajarinya Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis Jika digunakan karena selalu terbaharukan Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan dan hewan Tumbuhan Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji Bagian tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan Kita lihat ya satu persatu Yang pertama sebagai bahan pangan Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan contohnya Padi yang diolah menjadi beras Biji gandum yang diolah menjadi terigu Terigu dapat digunakan untuk membuat roti Kedelai menjadi kecap, tahu, tempe Jagung menjadi minyak jagung Yang kedua digunakan sebagai bahan sandang Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah kapas Yang dirajut menjadi kain katun Yang ketiga digunakan untuk peralatan rumah tangga Kayu, bambu, dan rotan banyak dipakai untuk membuat peralatan rumah tangga Nah kalau ini pasti kamu tahu ya contohnya digunakan untuk membuat apa saja Ya, banyak digunakan untuk membuat bangku atau kursi, meja, dan lemari Masih banyak lagi ya yang digunakan untuk peralatan rumah tangga Yang keempat digunakan untuk produk kesehatan dan peralatan tubuh Contohnya, obat-obatan Tumbuhannya, jahe, kunyit, kumis kucing, dan mengkudu Sampo Contoh tumbuhannya, lidah buaya, urang aring, kelapa, dan kemiri Dan yang terakhir adalah sabun mandi Tumbuhan yang biasa dibuat untuk sabun mandi adalah lidah buaya, apel, bunga mawar, dan alpukat Berikutnya, hewan Bagian hewan yang dimanfaatkan oleh manusia Yaitu bagian daging, susu, kulit, telur, dan bulu hewan Yang pertama, bahan pangan yang berasal dari hewan Antara lain, susu berasal dari sapi dan kambing Daging berasal dari hewan ayam, sapi, kambing, dan ikan Telur berasal dari ayam, bebek, dan burung puyuh Yang kedua, bahan sandang yang memanfaatkan bagian tubuh hewan Antara lain, kain sutra Berasal dari serat kepompong ulat sutra Kain wol berasal dari serat rambut domba Yang ketiga, jaket sepatu tas ikat pinggang terbuat dari kulit hewan Yang terakhir, produk kesehatan Bagian tertentu dari hewan dipercaya merupakan obat untuk produk kesehatan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Berupa barang tambang yang terdiri atas barang tambang sumber energi Barang tambang logam Barang tambang industri Kita lihat ya, satu persatu Barang tambang Yang pertama, barang tambang sumber energi Contohnya, minyak bumi Gas alam Dan batu bara Yang kedua, ada barang tambang logam Contohnya, tembaga Bauksit Besi Timah Dan emas Dan yang terakhir, adalah barang tambang industri Contohnya, kapur Adalah barang tambang yang berbentuk dari pelapukan karang Dan yang kedua, ada asbes Adalah barang tambang yang berbentuk serat dan tahan panas Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Kondisi geografis meliputi kondisi iklim Jenis dan kualitas tanah Serta kondisi perairan Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya Kita lihat ya, satu persatu Kehidupan daerah di pegunungan Umumnya bekerja di sektor pertanian, perladangan, dan buruk perkebunan Yang kedua, kehidupan di daerah dataran tinggi Umumnya bekerja di sektor pertanian, terutama perladangan Yang ketiga, kehidupan di daerah dataran rendah Umumnya bekerja di bidang pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lainnya Selain itu, juga di bidang transportasi, industri, dan perdagangan Yang terakhir, kehidupan di daerah pantai Umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, di sektor perikanan, dan di perkebunan kelapa Pegunungan Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi Memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut Untuk daerah pegunungan, secara umum masyarakat adalah petani Petani biasa menanam palawija, sayur mayur, dan bunga Ada juga petani yang bertanam berupa perkebunan Misalnya teh, kopi, cengkeh, dan buah-buahan Berikutnya, dataran tinggi Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk Sehingga penduduk banyak bekerja di bidang pertanian Selain itu, relief atau bentuk daratan yang seperti ini Memiliki potensi menjadi daerah pariwisata Nah, disini contohnya puncak Kalian pasti pernah kesana ya Yang udaranya sangat sejuk dan dingin Berikutnya, dataran rendah Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian hampir sama Yaitu 10 sampai 200 meter di atas permukaan laut Daerah dataran rendah cocok untuk dijadikan wilayah pertanian Perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentral-sentral bisnis Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah Antara lain, kelapa, padi, tebu, dan jagung Berikutnya, pantai Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan Daerah pantai merupakan tempat wisata yang menarik Sehingga, sebagian penduduk bekerja sebagai pengrajin dan penjual jasa Beberapa jenis tanaman yang cocok di daerah pantai Antara lain, kelapa, dan buah naga Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak Ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah bawal dan bandeng Selain itu, terdapat pula penduduk yang bermata pencarian sebagai petani garam Membaca puisi berbeda dengan membaca teks non-fiksi Ketika membaca puisi, suara harus terdengar keras Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi Yang pertama, ketepatan ekspresi Nah, di sini kamu harus mengekspresikan puisi tersebut Apakah isinya sedih atau senang Yang kedua, gerak anggota tubuh Yang ketiga, kejelasan artikulasi Maksudnya di sini kejelasan saat kalian membaca puisi Yang keempat, warna suara Yang kelima, irama puisi Dan yang terakhir adalah intonasi Banyak puisi yang ditulis oleh pengarangnya untuk mengungkapkan isi hati penulis Jika mengetahui makna puisi Kita lebih mudah untuk membacakan dengan ekspresi dan gerakan yang sesuai Makna dalam puisi dapat diketahui dengan cara Yang pertama, membaca puisi dengan berulang-ulang Yang kedua, membaca kembali hingga menemukan makna konotatif Makna konotatif artinya makna yang tidak sebenarnya Yang ketiga, mengidentifikasi susunan puisi Dan yang terakhir, membuat kesimpulan makna dari puisi yang dibaca Setelah kalian mendengarkan penjelasan materi pembelajaran tematik hari ini Saatnya kalian mengerjakan tugas Di sini tugasnya ada dua Mata pelajaran PPKN dan IPS Pada slide ini, kalian akan mengerjakan tugas PPKN terlebih dahulu Tugas ini kalian kerjakan di buku PS tematik Tulis soal dan beri tanggalnya Yang kedua adalah tugas IPS Masih sama dengan tugas yang tadi Kalian kerjakan di buku PS tematik Tulis soal dan beri tanggalnya Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini Jangan lupa tugas-tugasnya yang sudah diberikan kalian kerjakan Selalu jaga kebersihan dan kesehatan Sampai jumpa Terima kasih